Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Godfilm dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dilimpahkan rizkinya dan selalu diberikan kesehatan Nah sahabat kali ini Godfilm akan merangkum film terlaris India yang dirilis pada tahun 2016 Film dengan judul Dangal ini diperankan aktor legenda India Amir Khan Yang selalu memberikan pesan moral di setiap filmnya Dangal sendiri diangka dari kisah nyata seorang pegulat India bernama Mahavir Singh Yang mendidik anak perempuannya agar menjadi seorang pegulat dan memberikan emas untuk negaranya Film ini sendiri berkisah tentang betapa besarnya perjuangan seorang ayah dalam mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya Walaupun hal tersebut bertentangan dengan keinginan sang anak Nah sahabat daripada penasaran kita langsung saja ulas alur cerita filmnya Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Mahavir Singh yang ditantang bergulat Oleh seorang karyawan baru yang menganggap dirinya cukup ahli dalam bergulat Pertarungan mereka pun berlangsung di dalam kantor dan Mahavir berhasil menjatuhkan lawannya sebanyak dua kali Hingga kemudian pria yang menantang tersebut mengucapkan selamat pada Mahavir Karena telah berhasil mengalahkan seorang juara daerah Namun bukannya tersanjung Mahavir justru mengatakan padanya untuk jangan berkecil hati Karena dirinya telah dikalahkan seorang juara gulat tingkat nasional Mahavir merupakan seorang mantan juara gulat tingkat nasional Ia bercita-cita menjadi juara dunia untuk mengharumkan negaranya Namun sebelum keinginannya terwujud Mahavir memutuskan untuk berhenti menjadi pegulat Karena pada saat itu tidak adanya perhatian dari pemerintah India mengenai tunjangan hidup bagi para atlet yang berprestasi Maka dari itu ia terpaksa bekerja seperti masyarakat pada umumnya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Malam harinya terlihat Mahavir sedang merenungi masa lalunya dengan melihat beberapa penghargaan juara gulat yang terpajang di temboknya Ia merasa gagal dalam mewujudkan impian dalam meraih mendali kejuaraan dunia Namun di sana ia berjanji kepada istrinya meskipun dia gagal Impiannya kelak akan diwujudkan oleh anaknya yang nantinya bisa mengharumkan nama negaranya Beberapa bulan kemudian istrinya pun melahirkan Mahavir sangat menanti kehadiran anaknya dan dia sangat ingin mendapatkan seorang anak laki-laki Agar bisa meneruskan ayahnya sebagai atlet gulat Namun takdir berkata lain Anak pertama yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang perempuan Mengetahui hal itu wajah Mahavir sedikit merasa kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya Akan tetapi setelah itu ia tetap berusaha membuat seorang anak dan mencari tahu bagaimana caranya membuat anak laki-laki Bahkan informasi yang didapatkan telah dilakukan oleh Mahavir Namun cara yang ia lakukan tetap saja tidak berhasil Istrinya pun kembali melahirkan seorang anak perempuan Beberapa tahun telah berlalu Mahavir tetap bersikeras untuk mendapatkan seorang anak laki-laki Sampai pada akhirnya ia harus mensyukuri atas kehadiran keempat putrinya Karena hal itu dia harus mengubur dalam keinginannya dan impiannya demi mendapatkan emas dan mengharumkan tanah air tercintanya Mahavir pun menjadi pribadi pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar Hingga di suatu hari tiba-tiba rumah Mahavir didatangi oleh beberapa warga karena anak dari warga tersebut wajahnya nampak babak belur Mahavir mengira yang melakukan itu adalah keponakan laki-laki dan ternyata yang melakukan hal itu adalah anak perempuan Mahavir Mereka adalah anak pertama dan anak kedua Mahavir Mereka mengajar anak laki-laki itu karena anak laki-laki itu sudah menghina dan mengejek Gita dan Babita Mahavir pun meminta maaf pada orang tua mereka dan karena hal itu Mahavir menjadi penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh kedua putrinya Setelah keluarga itu pulang kemudian Mahavir memanggil kedua anaknya tersebut dan bertanya apa yang telah kedua putrinya lakukan dan seperti apa kalian melakukannya Tanpa keraguan kedua anaknya tersebut menceritakan secara rinci apa yang telah terjadi dan bagaimana mereka memukuli dan menjatuhkan anak laki-laki tersebut Melihat hal ini Mahavir tersenyum bahagia seolah dirinya yang telah mati terlahir hidup kembali Sejak saat itulah kedua anak perempuannya kini tak lagi mengurusi pekerjaan rumah Istrinya pun mencoba mengingatkannya namun Mahavir tetap bersih keras dan meminta waktu satu tahun untuk dapat mendidih kedua putrinya menjadi seorang pegulat wanita Suatu pagi Mahavir mengajak kedua putrinya untuk makan makanan kesukaan mereka dan mempersilahkan mereka untuk makan sepuasnya Mahavir mengatakan kalau ini adalah hari terakhir kalian dapat menikmati makanan yang kalian suka Karena setelah ini kalian akan menjadi seorang pegulat dan tak akan lagi makan-makanan seperti ini Sejak saat itu setiap pagi Mahavir selalu melatih visi kedua putrinya dengan sangat disiplin dan semakin keras setiap harinya Bahkan orang desa sampai tak habis pikir atas apa yang telah Mahavir lakukan pada putrinya Namun ia tetap tak memperdulikan perkataan orang-orang desa sampai-sampai Mahavir membuat arena gulat sendiri di tengah persawahan Ia yakin bahwa kedua anaknya akan berhasil menjadi pegulat wanita yang tangguh dan mendapatkan mendali emas untuk negaranya tercinta Dengan dibantu oleh keponakannya Mahavir terus melatih Gita dan Babita hingga akhirnya kedua putrinya tersebut merasa tak kuat lagi dan mengeluh Mereka beralasan semenjak berlatih gulat kini mereka selalu kelelahan dan rambut mereka pun menjadi rusak Akan tetapi bukannya kasihan Mahavir justru esok paginya Ia memanggil seorang tukang cukur untuk memangkas rambut Gita dan Babita layaknya seorang laki-laki Kesedihan dan rasa malu terpancar dari wajah mereka karena orang desa memandang Gita dan Babita seperti wanita tidak normal Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk menyatakan perang pada ayah mereka Setiap hari mereka mengatur siasat agar dapat mengakali ayahnya agar tak mengikuti latihan Mulai dari memperlambat jam alarm ayahnya hingga merusak listrik agar mereka tak harus latihan lagi Sin pun berganti Suatu ketika Gita dan Babita diam-diam bolos latihan dan pergi ke pernikahan sahabat mereka dengan ditemani om kar kerabatnya Mengetahui hal itu Mahavir pun mendatangi mereka dengan sangat marah dan menampar om kar di hadapan semua orang Walaupun Mahavir adalah sosok yang keras tapi tak sekalipun ia pernah memukul kedua putrinya Setelah kejadian itu kedua putrinya curhat pada temannya atas perlakuan yang mereka terima dari ayah mereka Yang seolah tanpa belas kasihan dan selalu memaksa mereka untuk latihan dan memperlakukan mereka seperti budak Bukan seperti ayah pada anaknya sehingga mereka sangat merasa kelelahan Tapi sahabatnya mengatakan bahwa kalian adalah putri yang beruntung Jika aku dilahirkan kembali aku akan meminta orang tua seperti ayah kalian yang memikirkan masa depan dan nasib putrinya Bahkan tak peduli cemohan dari orang yang ia terima demi masa depan anak-anaknya Dan tak seperti orang tuaku yang menikahkanku dengan seorang pria yang tak ku kenal Agar mereka segera terlepas dari tanggung jawab padahal saat ini usiaku masih 14 tahun Mendengar perkataan temannya tersebut Sonta, Gita dan Babita tersadar dan merasa bersalah kepada ayahnya Semenjak saat itulah akhirnya mereka benar-benar menyukai dunia gula dan melakukan setiap latihan demi latihan Bahkan tanpa dibinta oleh ayahnya mereka Suatu hari ketika dirasa sudah cukup siap dengan semua latihan yang telah mereka lakukan Kemudian Mahafir mendaftarkan Gita pada sebuah pertarungan gulat sungguhan Dimana semua lawan-lawannya adalah seorang pria Disana Gita bukannya memilih lawan yang lemah Dia justru memilih untuk menghadapi seorang pria berotot Yang menurutnya terkuat dari semua lawan-lawan yang ada Walaupun akhirnya Gita harus kalah Namun ia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat Dari latihan dan itu membuat ayahnya merasa sangat senang Setelah pertarungan pertamanya Gita mulai terbiasa dengan pertarungan dan ia lalu meminta ayahnya Untuk selalu didaftarkan dalam semua kompetisi gulat Yang pada akhirnya Gita selalu meraih kemenangan demi kemenangan Dalam setiap kompetisi gulat yang ia ikuti Bahkan pria yang pernah mengalahkannya bukanlah lawan yang sepadan bagi Gita sekarang Namun semua pencapaian itu bukan tanpa pengorbanan Setelah mendapatkan kesempatan untuk menjadi perwakilan dari sekolahnya Mahafir kemudian meminta izin kepada bosnya Untuk dapat memberi cuti selama 2 bulan sebelum bertanding Agar dapat melatih Gita lebih keras lagi Tapi bosnya tak mendukungnya Sehingga Mahafir harus berhenti bekerja dan mengorbankan ekonomi keluarganya Demi bisa mencocokkan waktu agar dapat melatih anaknya itu Mahafir pun meminta bantuan dari komite olahraga Untuk sebuah matras latihan Namun komite olahraga pun tak mau membantunya Dengan alasan tak ada biaya untuk seorang pegulat wanita Tapi Mahafir tetap tak menyerah Dia membeli kasur bekas untuk matras latihan Gita dan Babita Hingga akhirnya mereka tetap melakukan latihan Dengan bermodal kasur bekas menjadi bantalan Singkat cerita Gita berhasil masuk dalam kompetisi nasional tingkat junior Dan berhasil mengalahkan pegulat wanita satu persatu Tanpa halangan berarti Karena di luar sana Ia sudah terbiasa menghadapi pegulat pria dengan tubuh yang besar Sehingga tentu terasa mudah baginya melawan wanita Setelah melalui pertarungan demi pertarungan Akhirnya Gita berhasil keluar sebagai pemenang Dan menjadi juara dalam kompetisi gulat junior wanita tingkat nasional Dan kini Gita telah tumbuh dewasa Seorang juara gulat wanita junior telah beranjak menjadi seorang pegulat wanita dewasa Yang siap mengikuti kompetisi gulat wanita senior tingkat nasional Ayahnya kini terlihat semakin tua Namun dengan semangat yang selalu membara untuk masa depan yang cerah bagi putrinya dan keluarganya Dia selalu melatih Gita dan Babita Gita sekarang menjadi seorang pegulat mematikan yang sangat ditakuti lawan-lawannya Bahkan mendali demi mendali pun tak pernah lepas dari tangannya Dengan bangga mahafir menata putrinya yang sangat ia cintai Dan mimpi yang sedari dulu ia perjuangkan Dengan menanggung cemohan dari orang-orang terbayarlah sudah Namun ayahnya belum merasa puas dengan keberhasilannya Karena dia menginginkan Gita mendapatkan mendali emas Bukan hanya untuk ayahnya melainkan untuk negaranya Singkat cerita saat ayahnya mengajak Gita berlatih kembali Gita mengatakan jika semua juara nasional akan dikirim ke Akademi Olahraga Nasional di negaranya Yang dipimpin oleh pelatih nasional yang sudah ditetapkan Keesokan harinya dia diantar oleh ayahnya ke Nasional Sport Akademi India Di hari pertamanya Gita langsung membaut dan berlatih dengan atlet lainnya Namun ayahnya nampak sedikit kurang percaya kepada pelatih itu Lalu dia menemui pelatihnya untuk memberitahu tentang kondisi Gita Dia juga mengatakan latihlah Gita dengan benar Maka dia akan memenangkan mendali internasional Mendengar hal itu Mahafir pun kemudian pulang meninggalkan Gita di sana Beberapa minggu di asrama keseharian Gita mulai berubah Dia melakukan aktivitas yang tidak seperti ayahnya sarankan pada waktu dulu Ia menonton film, shopping dan menikmati makanan yang ayahnya larang Bahkan dia mulai memanjangkan rambutnya Pelatihnya pun mengatakan kepada Gita untuk melupakan teknik yang ayahnya ajarkan kepada dia Singkat cerita beberapa bulan kemudian Gita pulang ke rumahnya Dia membicarakan keseharian di asramanya bersama ibunya dan babita Dia juga menggambarkan pelatih barunya yang mengajarkan teknik-teknik baru Esok paginya Gita melihat babita yang sedang berlatih Dan di sana Gita mengatakan jika teknik yang dilakukan babita itu salah Dan saat Gita mengatakan hal itu Sang ayah dari belakang mengatakan Apa yang salah dengan gerakan yang selama ini telah berhasil membuatnya menjadi sang juara Lagi-lagi Gita mengatakan kalau gerakan ini salah Dan teknik baru yang diajarkan sang pelatih lebih baik tanpa ia memikirkan perasaan sang ayah Mahafir kemudian meminta Gita untuk menunjukkan gerakannya tersebut kepadanya Namun saat akan mempraktekannya Mahafir justru membanting Gita dengan sangat mudahnya Merasa dipermalukan Gita akhirnya menantang ayahnya yang sudah tua itu untuk bergulat Dengan usianya yang sudah tak mudah lagi terlihat wajah tua Mahafir tak sanggup mengimbangi kelincahan dan kekuatan putrinya itu Ia terus berjuang dan menahan rasa lelahnya Agar putri kebanggaannya tahu bahwa teknik yang telah ia ajarkan adalah teknik terbaik Hingga akhirnya nafasnya tak sanggup lagi untuk bertarung dan tak dapat berkata banyak lagi yang menjadikan Mahafir kalah Disana Gita semakin angkuh dengan teknik barunya Namun anaknya babi tak sadar bahwa bukan teknik ayahnya yang salah Melainkan usianyalah yang salah Kini ia tak mudah lagi dan tak mempunyai tenaga untuk melakukan gulat Esok paginya Gita kembali ke asrama dengan penuh percaya diri meninggalkan luka di hati ayahnya Singkat cerita Gita bertanding di kejuaraan internasional di Sydney Sedangkan adiknya Babita masih bertanding di kejuaraan nasional dengan didampingi ayahnya Mereka bertanding di waktu yang sama namun Gita mengalami kekalahan saat melawan atlet dari Australia Dan Babita berhasil memenangkan kejuaraan tingkat nasional Kekalahan Gita terus terjadi berulang-ulang di berbagai kompetisi yang diadakan di negara lain Sementara itu keberhasilan Babita membuat dia melaju dan menyusul Gita berlatih di akademi olahraga negaranya Dan Babita meyakinkan ayahnya jika dia tak akan pernah berpaling dari teknik yang ayahnya ajarkan selama ini Di asrama Babita bertemu dengan kakaknya Gita Di sana mereka membicarakan kembali mengenai ayahnya Namun Gita masih bersikeras dengan pendiriannya Hingga di pertandingan berikutnya penampilan Gita semakin buruk Dia selalu kalah dalam ronde pertama Karena kejadian itu Gita mulai intropeksi diri dan dia langsung menelpon ayahnya di kampung Di sana Gita tak banyak kata yang diucapkan Hanya tangisanlah yang didengar itu sebagai pesan bahwa anaknya telah menyesal Dan Gita meminta maaf pada ayahnya setelah apa yang ia lakukan Setelah itu Gita mulai mencukur rambutnya kembali Dan mengikuti kembali saran dari ayahnya Kompetisi kejuaraan dunia berikutnya akan diadakan di India Kompetisi itu merupakan kompetisi terbesar di India yang disebut kompetisi persemakmuran Pelatihnya mengatakan jika Gita diturunkan kategori kelasnya Mendengar itu ayahnya sangat marah Mahafir pun menyusul ke sana dan tanpa sepengetahuan Akademi Olahraga Nasional Ayahnya kembali melatih Gita dan Babita di luar waktu pelatihan nasional Mereka terus berlatih dengan lebih semangat Tapi beberapa hari kemudian latihan mereka diketahui oleh pelatihnya Mereka pun dilaporkan kepada pengurus Akademi Nasional Dan bahkan Gita dan Babita akan dikeluarkan dari pelatnas Namun ayahnya membujuk pengurus tersebut untuk memaafkan segala kesalahannya Berkat ayahnya Gita dan Babita diizinkan kembali untuk bertanding Meskipun sudah mendapatkan peningatan Mahafir tidak diam begitu saja Dia masih memberi instruksi kepada Gita dan Babita melalui telpon Karena mereka masih membutuhkan itu Singkat cerita kompetisi persemakmuran telah dimulai Gita tetap bertanding di kelas utama Sedangkan Babita duduk di bangku cadangan Di awal pertandingan ia berhasil memenangkannya dan ia melaju ke babak selanjutnya Dan akan menghadapi musuh yang lebih berat lagi Sebelum pertandingan berikutnya Gita terus berlatih dengan arahan dari pelatihnya Namun dia mengabaikan arahan itu dan ia lebih mendengarkan arahan dari ayahnya berikan Arahan dari ayahnya berhasil memenangkan pertandingan berikutnya dan menjadikan Gita melaju ke babak final Namun meskipun Gita berhasil pelatihnya merasa tidak suka dengannya Karena Gita tidak mengikuti arahan dari pelatih Berlanjut di pertandingan berikutnya Gita akan berhadapan dengan Angelina Watson Seorang pegulat asal Australia Pertandingan final kali ini tentu akan menjadi pertarungan yang sangat berat bagi Babita Karena sebelumnya Angelina Watson pernah mengalahkan Gita sebanyak dua kali Saat akan menonton anaknya pertandingan final Salah satu panitia pertandingan menghentikan Mahafir Tim panitia beralasan jika ketua federasi ingin menemuinya Namun ternyata panitia tersebut adalah suruhan pelatih nasional untuk menjebak Mahafir Supaya tak bisa menghadiri pertandingan final putrinya Pelatihnya tidak mau terganggu oleh Mahafir Karena di dalam pertandingan Mahafir mengganggu arahannya Sehingga Gita selalu mengabaikan instruksinya Pertandingan final pun dimulai Gita berhasil menjatuhkan Angelina dan memenangkan pertandingan di ronde pertama Menyadari ayahnya tidak ada di kursi penonton Gita mulai kehilangan konsentrasi Sehingga membuat Angelina berhasil memojokannya dan membangun serangan demi serangan Ronde ketiga dimulai hingga waktu tersisa 13 detik dan Gita tertinggal 4 poin dari Angelina Di menit yang krusial Gita teringat pesan ayahnya dan langsung melakukan gerakan tidak mudah Hingga akhirnya Gita memenangkan pertandingan tersebut Kemenangan itu merupakan sejarah bagi atlet pegulat India Karena Gita atlet pegulat wanita pertama yang memenangkan mendali emas di ajang dunia Angelina menyerang Gita akan menyerang 10 poin Gita akan menyerang 10 poin Angelina C Gita Harjaga tani bacane terapapa nawega Di sisi lain ayahnya yang masih terkunci di sebuah ruangan Dia menangis dan terharu Karena mendengar lagu kebangsaannya berkumandang Yang artinya pertandingan itu dimenangkan oleh Gita Tak lama kemudian petugas kebersihan datang membuka kuncinya Mahafir pun bergegas menghampiri anaknya Dan di akhir cerita ayahnya merasa bangga Karena putrinya dapat mewujudkan impian ayahnya Sebagai atlet pegulat dunia yang mengharumkan nama negaranya Mahafir pun memeluk kedua anaknya tersebut Kemudian film pun berakhir Terima kasih telah menonton